Intro Setelah sempat viral di media sosial, Polsek Perdagangan bekerja sama dengan Satres Pun Polres Simalungun berhasil menangkap pelaku kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kota Perdagangan, Kebupaten Simalungun, Sumatera Utara. Dalam rekaman video amatir yang berdurasi 3 menit 18 detik tersebut terlihat seorang ibu berinisial RH menganiaya anak yang masih berusia 7 tahun. RH yang merupakan ibu tiri korban terlihat mengukul sang anak saat belajar dengan menggunakan gesper atau tali pinggang. Tak hanya sampai di situ, RH juga menampar korban berkali-kali pada bagian wajah. Aksi ibu tiri tersebut kemudian direkam oleh rekan korban dan menyebar luaskannya di media sosial. Berdasarkan rekaman video tersebut, kakek korban akhirnya melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Kapolres Simalungun mengatakan berdasarkan hasil pengakuan tersangka, motif penganiayaan dilakukannya akibat sang anak dianggap tak pernah mendengarkan ucapannya hingga akhirnya pelaku tersulut emosi dan memukul sang anak. Masih dilakukan penerisaan bahwa RH sebagai ibu tiri korban. ibu tiri korban. Kemudian kita mengambil keterangan dari korban bahwa terjadian keterangan tersebut pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2020. Sekira pukul 16.00, waktu Indonesia Bang Barat, di rumah milik terlapor, yaitu RH. Ada pun video yang viral, itu dibuat oleh video amatir oleh rekan dari korban. Rekan dan korban atas nama A, atas nensial A. Dari Sumatera Utara, tim ikutan Triberata TV, salam Triberata. Terima kasih telah menonton!